KUWE LAPIS LIDAH BUAYA Kenalin nih kue lapis lidah buaya, rasanya dijamin enak loh. Femms, lidah buaya mengandung vitamin A, B1, B2, B3, B12, C, dan E, hingga asam amino yang bagus buat tubuh. Oh iya, sebenarnya ada 350 jenis lidah buaya di dunia, tapi cuma ada 2 jenis lidah buaya yang bisa dikonsumsi, yaitu jenis sinensis dan barbadensis. Yang lebih sering dikonsumsi sih berjenis sinensis, dagingnya lebih tebal, dan memiliki serat yang lebih sedikit dibandingkan jenis barbadensis. Lidah buaya jenis sinensis juga memiliki lendir yang lebih sedikit, aromanya tidak sekuat barbadensis. Oh iya, aloe vera atau lidah buaya masuk ke Indonesia sejak abad 17. Awalnya, lidah buaya hanya digunakan sebagai tanaman hias dan obat. Rasanya emang agak pahit, tapi lidah buaya mulai dikembangkan menjadi berbagai olahan sejak tahun 1990. Untuk menghilangkan rasa pahit, lidah buaya cukup dicuci dengan air garam. Dengan cara ini juga bisa menambahkan rasa dan menghilangkan lendirnya. Adonan kue lapis ini sederhana kok. Ada santan, tepung beras, dan tepung kanji. Bukan kue lapis namanya, kalau nggak warna-warni. Hehehe, tinggal tuang ke dalam loyang aja deh. Lalu panggang selama 20 menit, Femmes. Eits, masih belum selesai. Bikin lapis ini harus ekstra sabar. Adonan yang sudah setengah matang harus ditambah adonan warna lainnya. Lakukan secara berulang untuk mendapatkan warna-warni yang diinginkan ya. Selain aman dikonsumsi, lidah buaya juga bagus untuk kecantikan. Soalnya, lidah buaya mengandung flavonoid untuk penemajaan kulit. Serta saponin sebagai antibakteri dan anti jamur. Makanya, lidah buaya juga cocok untuk menyembuhkan luka. Sub indo by broth3rmax